2025 tinggal menyisakan 4 bulan lagi, Capcom dan Monster Hunter sudah ambil positioning serta ancang-ancang yang solid buat bisa memenangkan pertempuran video game di tahun depan, melalui series Monster Hunter terbarunya yaitu Monster Hunter Wild. Sejak trailer pertama yang muncul sekitar 8 bulan lalu, akhirnya MH Wilds ini melakukan showcasing gameplay yang lebih spesifik lagi. Sejak 2 bekan lalu ketika video ini dibuat, MH Wilds membuat banyak video terpisah membahas weapon showcasing serta basic mechanics dan perkenalan terhadap mekanik barunya yaitu focus mode. Hari demi hari Monster Hunter Team merilis video showcasing weapon yang semakin hari semakin dilihat semakin mengugah rasa penasaran terhadap game ini. Peren 16 Agustus 2024, dari 14 total senjata, 12 diantaranya sudah rilis showcasing videonya di channel resmi Monster Hunter. 12 senjata tersebut adalah Grid Sword, Heavy Bowgun, Insect Glaive, Gun Lens, Hunting Horn, Long Sword, Charge Blade, Hammer, Light Bowgun, Sword and Shield, Switch Axe, Bow, dan menyesalkan 2 senjata terakhir yaitu Lens dan Dual Blades di 2 hari terakhir. Yang jadi perhatian gue disini adalah, instead of membuat 1 video panjang membahas weapon showcasing yang sudah mencakup keseluruhan senjata, Monster Hunter Team lebih memilih memecahnya ke dalam masing-masing video pendek per senjata. Dan perilisannya diseparate masing-masing 1 senjata per hari. Tentu kalau mainnya kayak gini, apalagi kalau bukan gue berekspektasi akan ada 1 atau 2 senjata baru yang akan menjadi gong dan puncak surprise showcase di hari terakhir setelah semua senjata telah selesai diperlihatkan. Well, walaupun bisa jadi juga enggak. Selain weapon showcasing dan mekanik baru, MH Wild juga memperkenalkan 3 monster baru yang disowcase di beberapa videonya. Yang pertama ada Balahara, seekor Leviathan Gurun yang memiliki tubuh lentur seperti ular dan memiliki kemampuan membuat pasir hisap. Yang kedua ada Dosa Guma, seekor hewan bertaring yang memiliki power yang kuat, agresif, dan teritorial. Dan yang ketiga ada Katakabra, spesies amphibie raksasa berlidah panjang yang memiliki air liur yang lengket. Rich dan engagement dari perilisan showcasing ini juga surprisingly cukup gila. Melihat antusiasme orang-orang yang kagum terhadap apa yang ditampilkan oleh tim Monster Hunter Wild kali ini. Gue ngeliat bagaimana MH Wild team ini bekerja seperti assassins, perlahan namun mematikan. Perlahan membangun hype dengan memberikan tease demi tease dan kemungkinan surprise yang akan menjadi hook besar untuk minimal nge-wishlist game ini. Ngomongin soal hype, tentu akan percuma kalau ujungnya ternyata gamenya sampah. Dan sayangnya saat ini fans ataupun penggemar hanya bisa menilai secara parsial dari apa yang kita lihat dari showcasing yang sudah ditampilkan. Gue berusaha untuk melihat dan menilai tanpa memperbudulikan komentar atau penilaian dari orang lain terhadap showcasing MH Wild kali ini. Untuk apa? Untuk nantinya ya bisa ngomong jujur apa adanya mengenai game ini. Satu hal yang kira-kira menurut gue ini akan jadi pembeda yang cukup signifikan secara gameplay adalah bagaimana pace dan motion main karakter ketika combat. Seperti punya kesan yang lebih slow dan heavy. Kalau misalnya contoh gue bandingkan dengan seri Monster Hunter sebelumnya, kayak misalnya Monster Hunter Rise. Yang secara overall seperti memiliki kesan yang lebih premium dan realistis. Atau bisa jadi akan menjadi game Monster Hunter yang lebih sulit dan challenging. Tapi nampaknya secara gak langsung memang Capcom sendiri seperti ngasih gambaran bahwa MH Wilds ini lebih kepada suksesor MH World dan Iceborne ketimbang Rise. Bisa dilihat dengan diberikannya bonus armor set dan weapon untuk badis Vellin kepada para player yang memiliki save data lama dari MH World dan Iceborne. Dalam weapon showcasing pun banyak terdapat mekanik smooth dan kombo baru yang gue yakin akan membuat para player dalam tanda kutip mereset feel, timing, dan ukuran-ukuran bermain lainnya. Karena seperti yang kita tahu, Monster Hunter adalah action RPG yang ngandelin high skill mekanik seperti ketepatan, kecepatan, dan timing. Yang gue rasa potensi besarnya itu akan benar-benar secara optimal dimanfaatkan di seri MH Wilds kali ini. Masalah kalian mau masukin ini ke dalam wishlist 2025 atau enggak, ya terserah kalian. Apa yang gue lihat dan rasakan mungkin aja berbeda dengan kalian. Dan gak masalah juga, untuk gak terburu-buru dan sabar sampai gamenya benar-benar rilis dan reviewnya keluar dimana-mana. Karena apabila MH Wilds ini keluar di quarter 1 atau 2 tahun 2025 tanpa adanya delay, maka spare waktu yang tersedia akan masih sangat panjang. Terima kasih telah menonton!